Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Bina Usaha. Nah, jadi hari ini kita akan review komik Hanako, si arwah penasaran. Nah, komik ini sebenarnya sudah cukup lama. Cuma ini kemarin ada yang request. Jadi, kita pas ini terbit volume 11-nya, kita sama-sama review, oke? Nah, jadi komik ini ya kalau judulnya di Indo, Hanako, si arwah penasaran. Nah, kalau di Jepang itu namanya Toilet Bound Hanako-kun. Jadi, istilahnya itu seperti hantu yang di toilet. Oke, jadi sebelum kita bahas ini ya, mungkin sebagian dari kita pernah baca. Dulu LX Media ya, kalau nggak salah ada terbitin komik ya. Judul komiknya itu, kisah hantu, misteri hantu atau kisah hantu di sekolah. Pernah baca nggak? Nah, jadi itu komiknya itu ya, tentang legenda-legenda ataupun mitos ya. Dimana di sekolah-sekolah di Jepang itu, ya misalnya di toiletnya lah, di ruang sejarahnya, di ruang biologinya, atau di pekarangannya dimananya itu ada hantunya. Jadi, ada yang misalnya ya, kalau malam hari itu patung tengkorak yang ada di ruang biologi itu bisa bergerak. Terus, patung di, patung moja atau apa ya, patung di ruang kesenian itu malam-malam bisa main musik segala macem. Nah, jadi Hanako ini sebenarnya salah satu hantu yang cukup terkenal di Jepang. Kenapa? Karena ya, itu dia, di tiap-tiap sekolah itu ada mitosnya. Nah, jadi ceritanya ya, ini karena bukan nomor satu ya. Nah, ceritanya ini ya, di sekolah namanya Kamomi Academy itu ya, itu terkenal dengan tujuh misterinya. Nah, jadi ada seorang wanita ya, namanya Nini Yashiro, dia SMA 1 lah ya, first year high school ya. Nah, dia suka yang namanya misteri-misteri. Dan dia mau, dan dia menginginkan seorang pacar. Nah, jadi dia pergi untuk membangkitkan hantu yang paling terkenal, yaitu Hanako San. Jadi, kalau dalam misteri, dalam legenda-legenda yang ada, yang beredar, yaitu Hanako San itu hantu wanita. Tapi di sini ya, menjadi Hanako Kun. Jadi, menjadi seorang lelaki. Oke, nah jadi setelah itu ya, karena sudah dibangkitkan, sehingga si Nenek ini dan si Hanako ini terikat. Terikat, dan dari sanalah petualangannya bermula. Jadi, di sana mereka menyelesaikan kasus-kasus yang ada hubungan dengan hantu dan manusia. Oke? Nah, jadi ini terbitnya ya, Hanako Kun ini terbitnya di tahun 2014. Jadi, sampai sekarang berarti sudah 6 tahun, jadi sudah diterbitkan oleh Alex Media ini sampai volume 11. Nah, di Jepang, ini kalau nggak salah sudah sampai volume 14, belum tamat. Jadi, yang bagi yang mau koleksi ya, ini lumayan panjang ya, sudah di atas 10 volume. Oke? Nah, di sini kita bisa lihat, nah, Boyz Komi 15 plus, harga Pulau Jawa Rp. 28.000. Oke? Nah, ini volume 11-nya. Nah, di sini kita lihat ya, art-nya seperti apa. Nah, ini Hanako Kun-nya. Oke? Jadi, ini Hanako dan neneknya, toko utamanya ya. Oke, art-nya lebih ke cabai-cabai gitu ya. Kita bisa lihat, anime, art yang matanya gede-gede. Overall, oke juga. Cuman, menurut saya kebanyakan, terlalu banyak tulisan sih. Merasa nggak? Soalnya saya nggak baca dari nomor 1, jadi ini kemarin baca sinopsisnya. Dan juga, lihat, baca volume 11-nya ini aja. Nah, mungkin ada yang sudah koleksi, mungkin bisa kasih info di bagian kolom komentar. Nah. Oke. Nah, jadi. Mungkin ya, yang mau koleksi silahkan ya, komik-nya seperti ini. Personally, saya kurang srek. Kenapa? Karena Komik misteri yang mungkin saya lebih suka, yang lebih yang serem-serem punya. Mungkin ada yang pernah baca ya, komik misteri ya, Karangan Ciewatari. Nah, itu Komik yang, istilahnya, bisa bikin kita ketakutan punya. Jadi, salah satu komik favorit itu yang Karangan Ciewatari. Itu bener-bener waktu, misalnya baca-baca-baca, tiba-tiba pas buka halaman berikutnya, itu nampak muka hantunya atau muka yang serem. Wah, itu bener-bener bisa ketakutan punya. Sama satu lagi yang Junji Ito. Nah, Junji Ito mungkin lebih ke seremnya itu lebih ke agak udah menjijikan ya. Kadang terlalu realistis ya gambarnya. Jadi, itu dua pengarang yang mungkin boleh consider ya, bagi yang suka bener-bener yang sadis, yang ngeri punya. Kalau ini ya, lebih ke ceritanya sih. Mau bilang cerita misteri ya, ya nggak misteri banget sih. Lebih ke soft case gitu. Oke? Nah, jadi ini udah sampai volume 11. Nah, bagi yang mau koleksi silahkan. Di Jepang sudah sampai 14 dan belum tamat. Jadi, kalau mau koleksi ya, lumayan panjang sih komik ini. Oke, jadi segini review dari kami. Terima kasih.